Belak-belakan Angga Wijaya bongkar Dewi Persik tak bisa hamil, ternyata ini penyebabnya. Kehidupan artis Dewi Persik terus jadi sorotan, termasuk ia yang berulang kali menjadi janda. Terbaru, Dewi Persik bercerai dengan Angga Wijaya. Ini adalah perceraian ketiga Dewi Persik setelah dengan Saipul Jamil dan Ali Tahar. Dewi Persik juga tak memiliki anak dari tiga pernikahan dengan Saipul Jamil, Ali Tahar, dan Angga Wijaya. Kini Angga Wijaya akhirnya buka suara soal penyebab Dewi Persik tak bisa hamil. Hal ini seperti dikutip melalui kanal Youtube Afdhul Yusman yang tayang pada 20 Agustus 2022. Rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya memang telah berakhir. Namun baik Angga Wijaya maupun Dewi Persik saling membongkar perihal kehidupan saat berumah tangga. Satu diantaranya penyebab Dewi Persik tak bisa hamil. Angga Wijaya menikah dengan Dewi Persik selama hampir lima tahun. Selama jalani rumah tangga, keduanya tak kunjung memiliki atau punya anak. Angga Wijaya mengungkapkan penyebab dirinya tak punya anak dari Dewi Persik bukan karena mandul. Ternyata ada kesepakatan Angga dan DP untuk menunda memiliki momongan. Ini terjadi karena ada beberapa pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Kalau dilihat dari rumah tanggaku yang kemarin kita sama-sama sepakat sih memang karena ada beberapa pekerjaan yang belum selesai katanya. Setelah bercerai dengan depan, Angga masih punya niatan untuk berumah tangga lagi. Nantinya, dia ingin memiliki anak seperti keluarga lainnya. Kalau memang diberikan secepat ya Alhamdulillah, nggak juga ya nggak apa-apa katanya. Sebelumnya, mengutip dari gridstar.id sudah bukan rahasia lagi selama lima tahun menjadi istri Angga Wijaya Dewi Persik tak pernah hamil. Dan kini akhirnya, misteri ketidakhamilan Dewi Persik itu terungkap saat batera rumah tangganya dengan Angga Wijaya Karam. Bahkan disebut-sebut Dewi Persik tidak mau hamil walau melayani Angga Wijaya saat di atas ranjang. Sebelumnya Dewi Persik mengungkapkan kekesalannya yang tayang di kanal youtube cumicumi.com, Jumat 15 Juli 2022. Aku nggak apa-apa kalau dicerai sama lelaki yang membohongi aku, tandanya Tuhan masih sayang aku. Dicerai sama lelaki-lelaki yang baik sama aku baru aku menyesal, ungkap Dewi Persik. Dan kini Dewi Persik menegaskan ia harus move on agar bisa mendapatkan kasih sayang yang utuh dari pasangan hidupnya di kemudian hari. Harus move on. Karena aku mau nikah lagi dan punya anak, pengen diberikan kasih sayang yang lebih ujar Dewi Persik. Sementara di sisi lain akankah Dewi Persik balikan dengan Saipul Jamil? Dewi Persik punya kriteria pasangan selanjutnya yang tak boleh dibantah. Ia tak sungkan mengungkapkan hal tersebut. Ya yang saya cintai dong. Kayak tapi nggak cinta buat apa? Yang penting mah tanggung jawab. Asal tanggung jawab mah cinta datang sendiri kok. Ternyata benar kata orang tua jangan terlalu mencintai nanti sakit. Lebih baik dicintai, tutur Dewi. Sementara itu Saipul Jamil saat ditanya tentang kedekatannya dengan Dewi Persik Saipul Jamil hanya meminta doa saja. Soalnya kalau udah bilang enggak tapi tiba-tiba jadian kan berarti. Amunafik. Aku juga dulu berpisah sama DP cuma masalah watak aja kata Saipul Jamil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!